Balai Seni Ciwasiat, Sabah Baduy Salah satu upaya dari kami para pengurus Balai Seni Ciwasiat Untuk memperkenalkan anak-anak murid di sanggarnya Untuk mengenal kehidupan yang bersahaja Masyarakat kanekes atau yang biasa kita sebut dengan orang baduy Yang biasa hidup dengan alamnya Menyatu dengan lingkungannya Najan lemah cair Metekung si nangis janji Najan pakusara akan Tarang itu bali Tuhan Kami perkenalkan mereka kepada hidup di alam yang terjaga Anak-anak muda yang biasanya berlatih rapap bedu, pencah silat, caipongan Sengaja kami bawa berjalan kaki Dan menyambangi rumah-rumah penduduk Alam-alam yang bebas dari polusi Berjalan kaki Berjalan kaki Menyusuri jalan setapak Mengenal lingkungan masyarakat adat Untuk bekal mereka dalam mempelajari seni budaya Bahwa dulu peradaban telah ada Jauh sebelum modernisasi yang mereka kenal saat ini Di tempat-tempat yang menghijau Suara air yang mengalir dari sungai-sungai Membuat mereka Tampak senang Bergembira Hilang rasa lelahnya Katanya Tergantikan dengan suasana Yang bagi mereka adalah hal yang amat baru dalam kehidupannya Hampir di tiap sudut mereka berfotoria Hampir di tiap tempat mereka berbicara dengan temannya Bahwa masih ada di jaman sekarang Manusia yang hidup seperti ini Bertahan dengan tradisinya Bertahan dengan budayanya Bertahan dengan pola hidup yang amat sederhana di mata mereka Jembatan-jembatan yang terbuat Dengan amat sederhana Mencerikan bahwa orang kanekes Memang bersahaja Seorang badui bukan berarti tidak terbiayai untuk membuat jalan yang ideal standar perkotaan Namun karena dia Kuat pada tradisinya Karena dia merasa Terlahir ke dunia Untuk menjaga alam Ngabarata alam Ngabarata alam Ngabarata alam Ngabarata alam Menjaga bibitan Sebagai kepercayaan Sebagai kepercayaannya Titipan dari sang yang kresa Titipan dari sang yang tunggal Titipan dari batara cikal Para pendahul dia Yang menitipkan talari tradisi Kepada orang anekes Kampung demi kampung dilewati dengan penuh candaria Biarkan mereka lepas Dan sesekali Kami coba dia untuk berekspresi Mengekspresikan kebisanya Dalam silat atau tari Di tempat-tempat yang tiada terduga Dalam pikirannya sebelumnya Kampung Kaduketum Kampung Marengo Kampung Balingbing Kampung Gajebo Kampung Lewibulud Kampung Cicakal Kampung Cicampaka Kami datangi Tentu dengan melewati Hutan Ladang Kebun Sungai Yang menurut mereka Adalah hal yang amat baru Dalam pengalaman hidupnya Ekspresinya Terlihat Amat menyukai tempat ini Karena memang setiap hari Kami bekali Dengan Penjelasan-penjelasan Kebudayaan masa lalu Karena apa yang mereka geluti Dunia seni tradisi Ibing Pencasilat Tari-tari Sunda Sejatinya Berawal dari ritual tradisi Orang Sunda pendahulunya Lewibulud Kampung yang amat bersahaja Sontak Ramai Didatangi Penduduknya Yang biasanya malu-malu Beralih di dalam rumah Kemudian keluar Dan melihat Atraksi anak-anak Yang spontan menari Di buruannya Di halamannya Masyarakat Kurang lebih bulat Tanjakan Pudunan Jembatan Rawayan Sungai yang terliwati Mereka nikmati Dengan Suka cinta Upaya ini Akan kami terus Selanjutkan Kepada Generasi-generasi Seterusnya Agar Mereka tahu Bahwa peradaban Yang sungguhnya Peradaban yang Masih asli Peradaban sebagai Cikal bakal Turunan mereka Pendahulu Mereka Karuhun Karuhun mereka Adalah Seperti ini adanya Ya Berbangga Banten Masih punya Wiwitan Kanekes Baduy Orang baduy Yang masih Setia Pada sistem Lanaman Tumbuhan Yang sangat Alami Tanah-tanah Di sana Semuanya Semuanya Non-kimia Karena dia Tidak menggunakan Pupuk-pupuk Yang berbahan kimia Pupuk Berasal Dari daun-daunan Dan tumbuh-tumbuhan Yang mengering Di sekitar Tanah Yang akan digarapnya Ini adalah Ketika Ketika dia menanam putri Ayah Ayah Sayyidi putra Banyak memberi arahan Kepada kita semua Bahwa Wiwitan Harus Dijaga Karena Wiwitan Sesungguhnya Mengingatkan kita semua Bahwa Hidup dengan alam Akan membuat kita Tangguh Selamanya Selamat menikmati Selamat menikmati